But you wanna say no Kembali lagi di pagi-pagi, semangat! Di segmen sebelumnya ada sahabat pagi yang minta rekomendasi penjual kerupuk ikan yang oilisius. Tenang saja, pagi-pagi pernah lho mengundang pedagang kerupuk yang oilisius banget. Nih kita kasih lihat lagi ya. Dan ada beberapa pedagang makanan yang lucu-lucu juga nih. Ini dia. Sate Padang Pak Ajuar ini katanya banyak bilang enak gitu Pak ya? Iya. Ramuannya seperti apa nih Pak Ajuar ini? Ini matang-matang ramuannya Pak. Ada kunyit, ada jahe. Ada kunyit, ada jahe? Ada bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Dan kuas, daun jeruk, daun kunyit, serai. Nah itu Pak Ajuar sendiri yang bikin di rumah? Iya. Saya beli di pasar, saya kupas bahannya, bahannya, rasa giring ke pasar. Pak Ajuar adalah orang Padang ya Pak Ajuar. Orang Padang asli orang Padang. Asli orang Padang. Kamu ngomong kayak, mana Surabaya? Madura barusan? Madura ya salah ya gue ya? Jadi mau membedakan yang kadang ada sate Padang, rumah makan Padang, tapi yang juga orang Jawa? Iya. Ini asli. Asli orang Padang. Saya juga keturunan Padang. Padang juga. Padangnya di mana? Saya juga. Pak Aryaman. Pak Aryaman, onde-monde. Sama-sama, saya juga Pak Aryaman. Padang, 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 Sunda, tapi suami kan orang Padang, Padang, Bukit Tinggi. Betul. Itu terkenal ya sate Padangnya. Betul sekali. Nah Pak Ajuar, satu porsi berapa ini? 15 ribu. Hah? 15 ribu? 15 ribu. Coba saya, Pak. Ya, 10 ribu, pakai ketupas. Coba ya, saya coba. Coba, ini enak banget sate Padang ini. Nah, Kirana udah nyobain? Udah, udah. Gimana rasanya? Enak, enak. Enak, kan? Cita rasa Padang. Bajuan, maka gimana Pak Aryaman? Ya, biasanya di kuning-mega kuningan. Maka kuningan. Kalau kakakakadang bunyinya gimana? Ini promosi ini siapa? Eh, kalau dagang kakakakadang bunyinya. Biasanya gimana Pak, kalau lagi jalan? Sate! Jarang. Ya, tapi jarang itu mulai gitu kan. Sekarang bagaimana? Enggak diam-diam aja, enak mangkal aja gitu. Oh, enggak pakai suara apa-apa gitu Pak? Enggak pakai suara gitu kan. Kalau itu kalau dalam gang baru boleh gitu. Kalau pakai dalam-dalam gang baru suara gitu. Orang-orang yang geling-geling dalam gang. Kalau dikatakan enggak. Sate gitu ya. Ini mangkal ya Pak ya. Ini apa ya? Ini bukan alat lemong Pak. Gini Pak, biar semuanya happy, fun. Bapak enggak ada sana? Ya. Nah, oke. Biar kelihatan di kamera. Ajakin ngobrol, Ti? Ya. Udah enggak usah nengok. Bapak enggak usah nengok. Ngobrol lagi ya. Pak, ini tempat kerupu kan Pak? Iya, iya, iya. Udah gitu, udah gitu aja. Pak, saya lagi kayak investigasi Pak. Kalau kayak gini. Boleh pindah ke sini Pak Maut? Bisa ke sini Pak Maut. Nah, ini Pak Maut ini langganan saya. Oh iya. Dari zaman berapa tahun lalu ya Pak ya? Iya, iya, iya. 10 tahun nih Pak. Di sana boleh Pak. Samping sini Pak. Ini mau kemana sih Pak? Nah, sini aja, sini aja. Kita mau kemana. Jelas sini Pak. Nah, ini kerupuk apa nih Pak? Kerupuk putih. Kerupuk putih ya? Boleh lo yang dilihat isinya ya Pak? Boleh, boleh. Saya lihat isinya ya Pak. Coba di cek dulu. Belakang, belakang. Boleh di icip gak sih ini? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Belakang. Ini. Iya, iya. Ada dua kaleng ya Pak ya? Iya, iya, dua. Kalengnya besar banget ya? Wow, kongi ini. Keren buka ini. Saya bikin nyemputin dari sini. Wih, bukanya gini. Wih, banyak banget Pak. Masih banyak. Nah, ini kerupuk putih ini luar biasa punya Pak Maut ini. Wangi bro. Enak banget rasanya. Beneran. Lo ketagihan, Ti, makan ini. Kerupuk ikan sari. Udah berapa lama Pak Maut jualan? Ya, ada sepuluh tahun. Udah sepuluh tahun. Keliling-keliling Pak. Iya, keliling-keliling. Biasanya daerah mana? Darah tebet. Darah tebet. Dulu kalau gak salah dagangnya gak pakai gerupak begini? Gak, gak, gak. Masih kerupuk biasa ya? Gak, gak, gak. Dulu gitu Pak. Pinggul. Pikul. Pikul. Itu kerupuknya bikin sendiri Pak? Enggak, gak ngambil. Ngambil. Tapi memang ciri khasnya apa kalau yang ini? Kerupuk apa? Ikan. Ikan sari. Ikan sari. Dari ikan renyak. Ini kan Pak, kadang-kadang nih ya kalau saya beli kerupuk terus saya taruh di tempat penyimpanan. Kadang-kadang suka melempem. Gimana caranya biar gak lempem? Ini kan, ini lempem gak sih kalau di tempat kaleng ini? Enggak, enggak. Enggak, kalau sendirian memang melempem. Cepat melempem. Kalau tinggal dikit. Kalau banyak sih enggak. Oh, kalau mana-mana enggak? Enggak, enggak. Kayak orang aja kalau sendirian kan melempem. Bener, bener. Bener juga Pak Pak. Tuh C, jangan kelamaan sendirian, melempem dulu. Oh, dengerin. Gakut tukang kerupuk. Oh, dulu waktu saya masih tinggal sama Mama kan di Bogor. Itu punya tiap hari, apa, tiap berapa hari sekali, seminggu berapa kali itu langganan tukang kerupuk. Tapi kita punya kalengnya, jadi nanti kalau ada tukang kerupuk udah habis kita dateng. Ya, gitu. Memang bener, kalau masih banyak itu memang gak lempem ya? Ya, enggak. Baiknya memang disimpannya di tempat kaleng juga ya? Ya, yang bagus. Oh, yang bagus itu tempatnya dari kaleng juga. Harganya berapa nih? Anak seribu. Seribu saja. Seribu saja. Seribu saja. Sehari laku berapa nih Pak? Kalau boleh tahu nih. Ya, sekitar 500-600. 500-600? Berarti kurang lebih. 500 ribuan ya dapet. Sudah ada langganan ya Pak ya? Mas? 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 Iya ya? Dimana? Masnya disini ya. Wah, ngumpet gak kelihatan. Sini Mas, sini Mas. Kenalan dulu dong. Wah, ini burger yang biasanya suka ada nih. Ini burger. Ada sosis-sosisnya juga? Sosisnya gak pernah bawa. Oh, gak pernah bawa. Jadi burgernya aja? Burger aja, beef burger. Oh, kurang laku. Iya, iya, iya. Ini dibuatnya berapa lama nih kalau misalnya kita pesan satu? Ya, sekitar 3 menita. 3 menita. Cepet nih, cepet banget tinggal pasang-pasang jadi gitu loh. Tapi ini salah satu burger yang ada di jalan. Iya, iya, iya. Enak, enak. Udah jualan berapa lama jualan burger? Dari tahun berapa? Nah, 2010. Mas Maman sendiri makan burgernya? Jarang. Jarang? Jarang. Udah bosen ya? Udah bosen ya. Udah bosen makanya saya jualin. Wah, udah bosen ini makan dijualin. Jadi Mas Maman gak tau dong rasanya gimana? Tau juga. Biasanya itu satu burger harganya berapa, Mas? 6 ribu. 6 ribu. Mas siapa namanya, Mas? Hermantong. Mas Hermantong. Hermantong. Panggilannya Albert. Albert. Pasar lu udah jualan udah lama ini? Alhamdulillah. Jualan pasar. Udah berapa lama? Dua tahun hampir. Dua tahun hampir. Kayaknya udah mulai banyak yang kejual tadi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi-pagi jalan. Kalau jajannya pagi-pagi. Sampai siang. Gak mungkin dagang malam ya? Enggak. Kenapa? Karena Maman buat makanan pagi ini? Iya. Masar apa? Buat sarapan. Jalanan pasar pagi. Kan Chua yang tau tadi tempatnya dimana. Apa, Hermantong mangkal dimana, Chua? Apa? Mangkal dimana. Biasanya sih dekat rumah. Biasanya dekat rumah. Biar dekat di hati. Karena kalau gajian begini, makanan-makanan begini ini gak bisa sampai besok ya, Mas ya? Enggak. Harus sehari harus habis ya. Kalau gak habis berarti nanti dikemanain kue-kue. Pulangin lagi. Dipulangin lagi? Oh gitu. Ke pabriknya. Pabriknya mau menerima? Mau ya? Mau ya? Mau ya? Terima lah ya. Chua mau yang mana nih? Pocobanya yang mana? Lemper satu. Lemper. Sama banget sama saya. Saya juga pengen minta lemper tadi. Bakar apa yang biasa? Bakar, bakar. Bakar, bakar. 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 Ayam tapi? Ayam mati. Gak apa-apa. Daging kuda juga saya makan, Mas. Ayam. Nih. Eh, Mas. Apa kabar? Mulai. Amu Andrey tadi muter. Ya, makasih. Nih, saya mau ini nih. Nih, boleh nih. Sekarang. Nggak, tahun baru. Saya juga mau yang apa sih, kue lapis ya? Makasih ya. Kue lapis. Lemper tuh. Yang bakar mana ini ya? Iya. Oke. Coba kita cobain. Makasih ya. Jajanan pasarnya Mas Harman. Mas Harman, makal di mana? Di Kalibatas ini, depan apartemen. Ini kalau lagi gini ini harganya bervariasi gak? Bervariasi. Makasih loh, diingetin nih. Ini banget temen saya. Dia tahu kalau yang salah yang mana. Cilain saya doyan. Mas saya suka biar di. Ini berapa harganya kalau yang kue lapis? Lapis 2,5 rata-rata. 2,5? 2,500. Masya Allah. Masya Allah. Jangan tenang, Rek. Yang bener, keberapa? 2,5? 2,5 tuh, Tirol. 2,500. 2,500. 2,500. Wah, ngedi tuh, Mas. Wah, ngedi. Siapa, Mbak? Walang. Jujuk larang-larang lah. Sewu, sewu ya. Sewu, jauh niwai. Jauh niwai. Iki. Lemper berapa, lemper? Lemper berapa? Yang bakar 2,5. Yang biasa? Yang goreng? Gak ada, gak ada. Biasa. 2,000. 2,000. Kenapa yang bakal lebih mahal ya? Prosesnya lebih lama soalnya. Karena prosesnya doang. Tapi enak ya? Rasanya sama lah. Enak lebih? Enak kayak gimana? Tapi penyakatan sehari berapa, Mas? Ya gak enak, still. Kira-kira gitu loh, 500 ribu? Lebih. Lebih? Luar biasa. Juta? Insya Allah. Wah, Alhamdulillah. Berarti kalau 30 hari, 30 juta sebenarnya. Wah! Oh, ini sih sudah lucu-lucu ya makanannya. Jangan kemana-mana dulu ya, sahabat pagi. Karena setelah ini akan ada alat inovasi botol minyak super canggih. Tetap di Pagi-Pagi. Semangat!